Perkumpulan penggemar bonsai Indonesia menggelar pameran bonsai yang berpusat di lapangan Balai Kota Ayapacah, Kota Padang. Kegiatan bertaraf nasional tersebut yang diikuti peserta dari tiga provinsi diantaranya Sumbar, Riau, dan Jambi. Pameran dibuka oleh Kepala BKSDM Kota Padang, Arfian, yang hadir langsung mewakili Wali Kota Padang. Kepala BKSDM Kota Padang, Arfian, mengatakan Pemko Padang akan selalu mendukung event-event yang digelar di Kota Padang. Salah satunya memfasilitasi lokasi di sekitar Tugu Apeksi tersebut. Ia berharap event tersebut terus digelar, namun dengan skala yang lebih besar dan peserta yang lebih banyak. Dan terpisah, mudah-mudahan ini merupakan awal dari kegiatan-kegiatan pameran bonsai yang kita lakukan. Dan seperti yang kami sempatkan tadi, untuk tahun depan yang datang mungkin tingkat nasional yang akan kita lakukan. Karena hari ini kan baru tiga provinsi, itu Yudhu Sumatera semuanya, dan tahun depan kita harapkan dari Jawa juga awal. Itu pameran ini, dan kita datang mereka, siap untuk men-support kegiatan-kegiatan. Itu akan kita backup terus, akan kita bantu bagaimana komunitas ini, hari ini adalah komunitas bonsai, mungkin ada komunitas-komunitas yang lain yang akan menggila kegiatan, silakan manfaatkan ruangan ini, manfaatkan tempat ini, ini diberikan oleh Pemko untuk seluruh komunitas besar, menunjukkan kebolehannya apakah itu bonsai atau lain sebagainya, silakan manfaatkan. Dalam pameran tersebut ratusan bonsai dipamerkan. Dalam pameran tersebut ada tiga kelas, diantaranya kelas prospek dinilai berdasarkan gerak dasar, serta tim penilai berasal dari daerah. Kelas pertama dan media penilaian berasal dari tingkat nasional. Sekelas nasional seperti ini, banyak persiapan yang sudah kita lakukan ya, termasuk koordinasi dengan pusat, promosi ke Ketua Cabang seluruh Indonesia, baik-baik dari Krupa maupun melalui telepon, termasuk dengan yang kita seberi oleh surat, lewat pos, begitu juga persiapan-persiapan fisik, sarana-persarana. Dan ini termasuk persiapan paling besar, artinya dalam hal dana untuk pertama memang selalu ya. Seperti yang kita ketahui bersama dari laporan panitia tadi bahwa pesertanya dari tiga provinsi, yaitu provinsi Rio, provinsi Jambi, dan provinsi Sumatera Barat. Namun dalam tiap-tiap provinsi itu ada beberapa cabang, yang keseluruhannya ya sekitar 15 cabang lah yang hadir di sini. Tim Liputan, Padang TV